Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang update ya, yaitu penagihan kredipo. Ini yang terbaru nih, di November 2022. Biar kalian semua tahu, ini cara terbaru yang mereka gunakan. Mau tahu? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman, bertemu kembali ya dengan saya yang tetap memotivasi Anda semua dalam situasi kalian gagal bayar seperti ini. Tentunya kalian yang mampir di video saya adalah nasabah-nasabah yang memiliki kesulitan, yang memiliki ketakutan, yang mempunyai masalah dengan tunggakan di pinjaman online-nya. Kali ini saya membawakan materi yang update, yaitu terkait masalah kredipo. Tapi bukan video krediponya, tapi cara penagihan krediponya. Tapi dalam bentuk video yang dikirim oleh nasabah. Silakan, kalian melihat bagaimana sih cara penagihannya. Nah, ini yang akan saya kupas tuntas biar kalian juga mengerti dan membuang sekaligus untuk melunturkan rasa takut yang saat ini ada dalam pikiran Anda semua. Oke, kawan-kawan, bantu support ya channel ini untuk makin berkembang. Untuk makin bisa menjangkau teman-teman lainnya yang membutuhkan. Silakan untuk di-subscribe channelnya. Lalu diaktifkan loncengnya, kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke beberapa teman kalian, ke berbagai sosial media kalian, dan yang pasti kalian bantu ya untuk komentar. Komentar yang baik, positif, tentunya akan banyak berpengaruh terhadap penonton lainnya. Silakan, kalian mau bertanya ada di kolom komentar kita. Saling interaksi di kolom komentar. Dan kalian yang mau berinteraksi lewat grup Facebook, silakan tergabung. Untuk linknya ada di kolom deskripsi dan ada di kolom komentar video terbaru saya. Dan untuk teman-teman, setelah tergabung dengan Facebook, kalian bisa tergabung di dalam grup Telegram. Silakan, kalian gunakan wadah grup Telegram ini. Dan saya pastikan, seluruh grup yang saya bangun, seluruh grup yang saya buat, tidak berbayar, semuanya gratis, tidak ada yang dipungut 1 rupiah pun. Jadi kalau kalian mendapati, ada mengatasnamakan channel ini, mengatasnamakan saya, memungut biaya, memungut registrasi, atau berbayar, berarti bukan dari channel saya. Waspada ya, karena saya selalu membagikannya secara free, cuma-cuma. Yang penting kalian mentaati dan mematuhi seluruh peraturan yang setelah saya buat atau telah admin gariskan. Jadi taati saja semua peraturannya. Insya Allah, kita sama-sama nyaman berada di dalam grup. Oke kawan-kawan, ya simak saja seperti apa sih penagihan yang terbaru dari Kredipo ini, ini saya belum pernah lihat nih, baru melihat ya, makanya saya bagikan ke kalian, biar kalian tidak stress dan kalian tahu ya, sekedar menambah wawasan dan informasi buat kalian. Simak videonya. Nah, ya saya harus agak minggir nih, karena saya kasih ruang buat kalian bisa lihat ya. Di sebelah saya, saya tampilkan, seperti apa sih yang terbaru, nanti saya kupas ya. Kita lihat ya. Saya sudah mendapatkan surat perintah, jadi tolong siapkan untuk dananya, saya langsung meluncur ke lokasi Anda. Nah, saya sudah mendapatkan perintah katanya. Untuk meluncur ke lokasi Anda, siapkan dananya. Perintah dari siapa? Udah gaya aja, udah kayak polisi aja saya dapat perintah, cuma tukang nagih perintah. Gitulah, tebalik. Nagih itu tuh, nagih semen ya, sama nagih batako. Kadang-kadang lucu ya. Jadi, kalau Anda mendapatkan hal seperti ini, yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah sikap tenang. Jangan panik, jangan takut, nggak usah kalut. Mereka sekarang melakukan berbagai upaya dan cara untuk menakuti kalian semua. Berbagai upaya-upaya agar mereka benar-benar bisa efektif. Kemarin dengan cara-cara kasar, cara-cara penagihan arogan, maki-maki nasabah ke rumah, tidak membuahkan hasil. Malah membuat nasabah makin gencar, gagal bayar. Malah membuat nasabah makin malas untuk membayar. Nah, sekarang ada cara lagi, bahwa siapkan dana, saya sedang menuju ke rumah Anda. Ya, sedang menuju ke rumah kita, ngapain juga? Kalau memangnya datang ke rumah dengan baik-baik, dengan sopan, tentu kita akan terima mereka dengan baik-baik juga. Kalau mereka datang sudah arogan, tidak melengkapi diri, dengan seluruh dokumen yang semestinya dibawa, kita patut untuk mengusir mereka dari rumah. Dan kita tidak boleh menemui mereka. Kita tidak usah temui mereka. Dokumen yang lengkap wajib disertakan setiap kali mereka melakukan penagihan. Di antaranya, satu, ID card. Dua, wajib mereka melakukan atau memberikan Anda surat tugas. Diperlihatkan surat tugas. Yang isinya, ada nama nasabah, ada alamat nasabah, ada nilai tunggakan yang tertunggak, dan di atasnya ada kop surat. Kop surat dari pinjaman online-nya, atau dari fintech-nya. Lalu, kalau dari pihak ketiga, mereka harus menyertakan. Namanya, surat perjanjian kerjasama berupa kopiannya. Dan yang paling utama, yang harus kalian selalu lihat dan minta, yaitu mau baik dari internal, maupun dari eksternal, atau dari pihak ketiga penagihan, yang harus memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Karena itu adalah salah satu dokumen yang wajib diperlihatkan, dan yang wajib dibawa, ketika seorang penagih melakukan penagihan ke rumah nasabah. Wajib itu dibawa. Dan tidak boleh tidak, tidak ada tawar-menawar lagi. Tiga dokumen, untuk petugas yang resmi, atau internal dari pihak pinjaman online-nya, dan empat dokumen, untuk dari penagih yang pihak tiga. Dari alih daya penagihan. Karena ada tambahan, yaitu surat perjanjian kerjasama, antara pihak ketiga, dengan pihak pinjolnya. Paham ya sampai sini. Jadi kalau kalian mendapati, ada menakuti seperti ini, di atas motor, kalau sekarang masih mending ya, berarti sekarang sudah agak sedikit jujur. Pakai motor sekarang jujur. Jadi dia sudah tidak mempan lagi ya. Ada DC di belakang kemudi mobil, saya sedang OTW ke rumah Anda, saya sedang menuju rumah Anda pakai mobil. Gila aja ya. Ada DC pinjaman online pakai mobil. Keren banget. Belum tentu, manajer pinjolnya aja pakai mobil. Ini sudah gaya-gayaan, DC pakai mobil. Mobilnya mobil mewah lagi. Kalau pakai mobil dua pintu, mobil spot sih ya oke lah. Apa itu mobil spot dua pintu? Mobil pickup untuk menarik pasir. Oke kawan-kawan ya, nggak usah takut, nggak usah cemas ya. Hal seperti ini hanyalah cara-cara mereka mengintimidasi Anda dengan cara menakuti. Dengan harapan, kalau Anda sudah dikirimi video seperti ini, bahwa mereka OTW ke tempat Anda, mereka minta Anda menyiapkan dana, dengan harapan Anda panik, lalu Anda menyiapkan, ataupun Anda membayar secara online. Itu saja harapannya. Nggak ada yang lain, karena tidak akan mungkin mereka benar-benar datang ke rumah. Dipastikan setiap ancaman, ya ingat ya omongan saya, ingat nih, dengarkan baik-baik omongan saya, bahwa setiap ancaman yang datang ke handphone Anda, ke WhatsApp Anda, SMS Anda, apalagi WhatsApp, ngirim video bahwa mereka OTW, sejak kapan ada yang ngirimin video OTW, benar-benar datang ke rumah Anda? Nggak? Coba ketik di kolom komentar, ada nggak? Saya mau tahu, ada nggak? Di antara semua teman-teman, ribuan nasabah, mungkin jutaan nasabah, yang dikirimi video bahwa mereka OTW, si penagihnya OTW menuju rumah Anda, ada nggak? Yang benar-benar muncul, hadir, di rumah Anda? Nggak ada, kan? Sampai detik ini nggak ada, nggak tahu, itu OTW kemana, nggak nyampe-nyampe, kawan. Kasian juga, sebenarnya. Mereka nggak nyampe-nyampe, saya ngeri, gitu kan? Apa mereka ngumpet di warung kopi, nggak bayar lalu-lari, gitu? Ya, kawan-kawan, nggak usah takut. Sekali lagi, saya berharap, teman-teman semua, dimanapun berada, yang menonton video ini, setelah menonton video ini, video tadi, ya, video ngedabrus, si DC, si tukang tagi, ya, ngebongin kalian, dengan cara-cara mempelitkan video OTW ke rumah Anda, untuk menagih, apalagi sampai minta, untuk disiapkan cash, ya, bohong. Karena, pinjol manapun, harus tunduk terhadap aturan POJK. Bahwa mereka tidak boleh, menarik pembayaran, pelunasan, dari nasabah, atau debitur, dengan cara cash. Semuanya harus melalui virtual account, dan sudah tertuang, ke dalam peraturan POJK, ya, yang sering saya bawakan. Sudah tertuang, dalam peraturan POJK, tidak boleh melakukan kegiatan pembayaran, penarikan pembayaran, atau pelunasan, melalui tunai. Semuanya harus melalui virtual account. Namanya pendanaan, berbasis teknologi informasi, seluruhnya wajib online. Pembayaran pun online. Sebenarnya, penagihannya juga harus online. Nggak usah penagihannya offline. Lucu kan? Ada online, tapi penagihannya offline. Lucu ya? Ya itulah, dunia ya, yang sekarang terjadi. Semuanya aneh. Makanya, nggak usah takut. Jangan takut. Gagal bayar saja. Nggak usah dibayar. Jangan takut gagal bayar saja. Gagal bayar, tidak ada dampaknya. Halo teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai video ini, tapi saya hanya ingatkan ke kalian semua, sekali lagi, shutdown pinjol. Kita buat shutdown pinjol. Kita buat sekali lagi shutdown pinjol dengan cara gagal bayar. Jangan dibayar. Kalau kalian masih melakukan pembayaran, terhadap pinjol-pinjol yang ada di NKRI ini, tidak akan pernah selesai ya kawan. Kapan selesainya pinjol-pinjol ini? Kalau kalian masih terus melakukan pembayaran, apalagi kalian masih terus minjol. Artinya, mereka akan tumbuh subur. Mereka akan menikmati cuan, dan akhirnya mereka akan tetap beroperasi sampai kapanpun. Tidak akan pernah hancur sebuah riba dengan cara menyuburkan ribanya. Tidak akan pernah hancur namanya pinjol kalau kita tetap menyuburkan dan menyumbang pinjol tersebut untuk tetap kokoh berdiri dengan cara minjol lagi, dengan cara bayar lagi. Hancurkan pinjol dengan cara gagal bayar, dan jangan pernah kalian minjol lagi. Itu saja kuncinya ya. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih juga yang sudah men-support channel ini untuk tetap ada, eksis, dan makin berkembang. Mudah-mudahan segala dukungan kalian, support kalian, benar-benar Allah balas dengan lipat kali ganda. Dan mudah-mudahan Allah berikan keriduan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas setiap usaha ikhtiar yang kalian lakukan. Oke kawan-kawan, sebelum kita tutup, saya mengajak kalian semua untuk beristighfar, agar kita semua diberikan ampunan oleh Allah, agar semua jalan-jalan yang akan kita lalui, dan telah kita rintis jalan usaha ikhtiar, Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, atas setiap usaha yang kita lakukan, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga kita semua. Yuk kita istighfar. Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah, ampunnya kami semua yang sampai saat ini masih berkelimang dengan dosa, khususnya dosa riba, Ya Allah, terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ampunnya kami semua, kami ingin hijrah, Ya Allah, ingin tobat, berikan kami ke istiqomahan untuk segera keluar, dan segera mungkin untuk tidak lagi menggunakan pinjaman online, ataupun sarana riba lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami semua, Ya Allah, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram, dekatkan kami dengan rezeki-rezekimu yang halal, perbaiki ekonomi kami, kehidupan kami, Ya Allah, perbaiki rumah tangga kami, permudah segala urusan kami semua, berikan kami keluasan rezekimu, berikan kami kelancaran atas setiap ikhtiar usaha, apapun yang kami kerjakan, Ya Allah, berikan juga kami kesehatan yang terbaik, agar kami dapat memaksimalkan diri untuk menjemput seluruh rezekimu yang halal, dengan maksimal, Amin, Ya Rabbul Alamin, Alhamdulillah, teman-teman semua, terima kasih, untuk kalian yang sudah menonton video ini, saya doakan juga, kalian, untuk benar-benar, bisa meninggalkan riba ini dengan total, dan mudah-mudahan, kita semua menjadi insan yang selalu taat, atas perintah Allah, dan istiqomah, tidak lagi, untuk terjerat ke dalam dunia pinjaman online, terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya, wabilahi topik, wahidaya, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, bravo,